Jadi saudara-saudara mereka yang tinggal satu rumah dengannya menyaksikan akan kemesiasannya ataupun kekristusannya, Yesus yang diurapi, yakni Yesus Kristus. Tetapi setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada Jakobus, itu tercatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 8. Saudara-saudaranya menjadi muridnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan bacakan untuk kita semuanya, Injil Markus pasal 3 ayat 20-21. Saya akan bacakan di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah itu Yesus kembali ke rumah yang biasa dia tinggal. Tetapi banyak orang berkumpul lagi di situ, sampai Yesus dan murid-muridnya sama sekali tidak ada waktu untuk istirahat maupun untuk makan. Pada waktu itu ada orang-orang yang berkata tentang Yesus, dia sudah gila. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka mulai berjalan ke tempat itu untuk memaksakan Yesus pulang. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus 3 ayat 20-21. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, pelayanan Yesus di Galilea tentu menarik perhatian. Banyak orang mengikuti dia kemanapun Yesus pergi. Kehidupan Yesus terancam oleh orang banyak yang senantiasa mengelilinginya sehingga tidak sempat beristirahat. Rumah tempat tinggal dia juga dikepung, dikelilingi oleh banyak orang yang ingin menyaksikan muzizatnya dan juga pengajarannya. Itu juga menarik perhatian keluarga biologisnya. Saudara-saudara yang turut prihatin mendengarkan apa yang dituduhkan orang-orang kepadanya. Sehingga dia berusaha memaksa Yesus untuk mengikuti kemauannya. Karena mereka bahkan mempertanyakan kewarasannya, reaksi keluarganya menarik. Hal itu bisa dimengerti. Sebelum kita memperhatikan reaksi mereka dan bagaimana tanggapan Yesus atas mereka, mari kita tinjau apa yang diungkapkan dalam Alkitab tentang yang pertama anggota keluarganya. Pertama-utama kita perhatikan orang tuanya. Maria adalah ibu kandungnya, seorang perawan sampai Yesus dilahirkan. Dan dia juga adalah seorang yang mengunjungi saudara sepupunya yang bernama Elisabeth yang pada waktu itu juga sedang hamil tua ataupun mengandung Yohanes Pembaptis. Lalu Maria ini melahirkan Yesus di Bethlehem karena waktu itu diadakan sensus sehingga Yusuf membawanya untuk pergi bersama-sama. Lalu pada umur 12 tahun, Maria juga membawa Yesus ke Yerusalem sehingga Yesus di baik Allah berdiskusi dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan hadir juga bersama Yesus pada sebuah pernikahan di kota Kana. Lalu dia juga terlibat mencari Yesus ketika Yesus sedang sibuk-sibuknya mengajar. Lalu Maria ini adalah ibu yang sangat setia, seorang bunda yang sangat mengasihi anaknya, hadir di kayu salib dan berkomitmen untuk mengangkat Yohanes sebagai anak. Dan setelah kebangkitan Yesus Kristus, Maria juga bergabung dengan para murid di Yerusalem setelah kenaikan Yesus ke surga. Lalu tokoh yang kedua, yakni ayahnya yang bernama Yusuf. Ini tentu saja bukan ayah biologis tetapi ayah angkatnya. Yusuf adalah keturunan dari Raja Daud. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya dan tidak berhubungan intim dengannya sampai Yesus lahir. Dari Nazaret, terdaftar sensus di Bethlehem sehingga baik Yusuf maupun Maria pergi menuju ke Bethlehem. Dan akhirnya Maria melahirkan Yesus di Bethlehem. Dan Yusuf ini juga menghadirkan Yesus di Baik Suci di Yerusalem pada waktu Yesus disunat dan kemudian kembali untuk tinggal di tempatnya, yakni di Nazaret. Lalu Yusuf ini yang membawa keluarganya, yakni istri dan putranya, Yesus melarikan diri ke Mesir. Waktu terancam oleh Raja Herodes yang ingin membunuh Yesus yang dilahirkan itu. Kemudian mereka menetap kembali di Nazaret. Dan dia juga bersama dengan Maria membawa Yesus ke Yerusalem ketika berumur 12 tahun. Yusuf ayah Yesus berprofesi sebagai seorang tukang kayu. Yesus sangat diberkati karena dilahirkan dari seorang perempuan yang berbudiluhur dan dibesarkan oleh seorang pria yang adil seperti Yusuf. Kemudian kita melihat saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara Yesus adalah Jakobus, Yoses, Simon, dan Judas. Kempat orang disebutkan namanya pada satu kesempatan bisa dibaca di Damarkus 6, ayat 3, Matius 13, ayat 55. Mereka menemani Yesus dan ibunya dari Kana ke Kapernaum. Kemudian bersama Maria mereka berusaha untuk melihat Yesus. Sedangkan saudarinya Maria itu adalah Salome. Setidaknya Yesus mempunyai dua saudara perempuan. Tidak ada nama yang diberikan di dalam kitab suci. Sastra Kristen kemudian memberi nama Maria dan Salome. Yesus diberkati karena memiliki sejumlah saudara dan saudari tiri. Hal yang kedua, kita melihat kesalahan di dalam keluarganya. Sebelum kebangkitannya, beberapa orang mengira dia gila. Mereka mengira dia sudah tidak waras lagi karena tidak sempat makan dan tidak sempat minum ketika sibuk mengajar. Dan mereka berusaha keras serta memaksa untuk membawanya kembali ke rumah. Saudaranya tidak percaya kepadanya. Seperti yang dicatat oleh Yohanes 7 ayat 3 sampai 5. Lalu saudara-saudara Yesus berkata kepadanya, Pergilah ke Yudea supaya orang banyak yang selalu mengikutimu bisa melihat keajaiban-keajaiban yang kamu lakukan. Karena kalau seseorang mau menjadi terkenal, dia tidak bisa menyembunyikan apa yang dia lakukan. Jadi kalau kamu mampu melakukan keajaiban-keajaiban, Tunjukkan dirimu kepada semua orang. Saudara-saudara Yesus berkata begitu karena mereka juga tidak percaya bahwa dia adalah Kristus. Mereka mengejek dia untuk membuktikan dirinya kepada dunia. Untuk menunjukkan dirinya secara terbuka kepada dunia. Ketika saudara mereka mengaku sebagai Mesias, anak Tuhan, siapa yang bisa menyalahkan mereka. Jadi saudara-saudara mereka yang tinggal satu rumah dengannya, Menyangsikan akan ke Mesiasannya ataupun ke Kristusannya. Yesus yang diurapi, yakni Yesus Kristus. Tetapi setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada Jakobus. Itu terjatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 8. Saudara-saudaranya menjadi muridnya. Mereka semua berdoa bersama dengan tekun dan sehati sepikir. Bersama mereka ada juga adik-adik Yesus dan beberapa perempuan. Salah satunya Maria, yakni ibunya. Bisa dibaca di dalam kisah para Rasul 1 ayat 14. Yang berikutnya adalah Jakobus. Petrus diidentifikasikan sebagai saudara Tuhan, sebagai sokoguru gereja di Yerusalem, sebagai penulis surat Jakobus. Tetapi Petrus memberi tanda dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu dia menceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan sudah mengeluarkan dia dari penjara. Sesudah itu dia berkata kepada mereka, Beritahukanlah tentang hal ini kepada Jakobus dan saudara-saudari seiman yang lain. Lalu ia pergi ke tempat lain. Kisah para Rasul 12 ayat 17. Pada waktu itu saya tidak sempat bertemu dengan Rasul-Rasul yang lain kecuali Jakobus, saudara Tuhan Yesus. Galatia 1 ayat 19. Jakobus mati martir dengan dilempar jatuh dari puncak ketinggian baik Allah. Sumbernya adalah dari Yosefus dan Eusibius. Lalu yang berikutnya adalah Yoses, kurang dikenal, ternyata menjadi utusan Injil keliling. Seperti yang dicatat oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus pasal 9 ayat 5. Kalau misalnya saya dan Barnabas punya istri masing-masing yang juga seiman dengan kami, apakah hanya kami yang tidak berhak membawa istri dalam perjalanan seperti yang dilakukan oleh Petrus, Rasul-Rasul lain, dan adik-adik Tuhan Yesus? Lalu Simon kurang dikenal juga seorang misionaris keliling. Seperti yang tercatat di dalam 1 Korintus 9 ayat yang kelima. Lalu Judas diakini sebagai penulis surat Judas. Dicatat di dalam Judas 1 ayat 1 Kepada yang kekasih saudara-saudari saya seiman, yaitu kalian yang sudah dipanggil dan yang sangat dikasihi oleh Allah dan dipelihara oleh Kristus Yesus. Salam dari saya Judas, hamba Kristus Yesus, dan saya adalah saudaranya Jakobus. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati mengatasi segala keraguan saudara laki-lakinya. Jadi kita melihat ketika Yesus belum bangkit dan mengajar serta melakukan banyak tanda muzizat, Yesus pernah diejek oleh saudara-saudarinya sendiri. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematian, maka saudara-saudarinya menjadi percaya dan bahkan menjadi pengabdi Tuhan yang setia. Kesimpulannya, ketidakpercayaan awal dari beberapa anggota keluarganya adalah bisa dimengerti. Maria tidak pernah ragu karena dia sendiri yang benar-benar tahu tentang kejadian sebenarnya dari peristiwa kelahiran Yesus. Tetapi keraguan saudara-saudaranya adalah reaksi normal terhadap klaimnya yang luar biasa. Ketidakpercayaan awal dan akhirnya keyakinan mereka dapat memicu pikiran bahwa bukti itu akhirnya menegukan saudara-saudaranya sendiri. Mereka tidak percaya meskipun ada muzizat di dalam pelayanannya sebelum peristiwa kebangkitannya. Namun mereka kemudian memilih untuk mengikuti para rasulnya dan menderita untuk saudaranya yang adalah Mesias. Transformasi dalam anggota skeptis keluarga Yesus adalah bisa dan mudah dimengerti. Jika sebenarnya Yesus memang bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada mereka di kemudian hari. Jadi keluarga Yesus berfungsi sebagai kesaksian yang sangat kuat untuk peristiwa kebangkitan Yesus. Satu pikiran terakhir, jika Yesus tidak benar-benar lahir dari seorang perawan, seperti ibu apa, ibu macam apa Maria yang membiarkan putranya menderita seperti itu di kayu salib dan tidak mengeluarkan sepatah katapun. Dan akhirnya kita dapat menerak kesimpulan bahwa keheningan Maria berbicara banyak hal. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur sekali kalau pada hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bahwa pada awalnya keluarga Yesus pun, yakni saudara-saudaranya, tidak percaya kepadanya. Tetapi setelah peristiwa kebangkitan, maka seisi keluarganya menjadi percaya kepadanya, bahkan mengabdi dan menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Kiranya pada saat ini kita sebagai murid-muridnya yang ada, boleh menjadi saksi yang nyata, menjadi saksi bagaimana Tuhan sudah mengubahkan kehidupan kita pribadi demi pribadi, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru dan kita pun boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup di sepanjang kehidupan kita. Kiranya kita sebagai keluarga rohaninya Tuhan Yesus boleh menjadi saksi-saksi yang hidup senantiasa. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya.